Pemirsa bantuan logistik makanan yang cukup atau lokasi pengungsian yang aman ternyata belum bisa menghibur ribuan warga korban banjir di kejamatan Karanganyar, Demak, Jawa Tengah. Tidak hanya itu banjir, di awal bulan Ramadan ini juga menambah kesedihan bagi para pengungsi. Bantuan logistik makanan yang cukup atau lokasi pengungsian yang aman ternyata belum bisa menghibur ribuan warga korban banjir di kejamatan Karanganyar, Demak, Jawa Tengah. Banjir besar akibat tanggul sungai Wulan Jebol di kawasan Dukuh, Norowito, Desa Ketanjung Kecamatan Karanganyar pekan lalu telah meluluh lantakan ribuan rumah di kawasan kejamatan setempat. Banjir kedua ini lebih hebat dibandingkan banjir pertama pada awal bulan Februari 2024 karena ketinggian permukaan air antara 3 sampai 4 meter menerjang kawasan ini. Tidak hanya itu banjir di awal bulan Ramadan ini menambah kesedihan para pengungsi. Ya perasaannya ya makannya ya enak, cuma pikirannya ini loh mas, enggak enak gitu loh mas. Pikirannya masih sedih. Kalau gini terus menerus kan enggak bisa. Hari raya, ya hari raya sih tetap, tapi orang-orangnya kan gimana gitu loh mas. Sementara itu data sementara BPBD Kudus, korban yang mengungsi akibat terdampak banjir, mencapai lebih dari 3.700 jiwa. Jumlah korban ini bisa saja terus bertambah. Dari Demak, Jawa Tengah, Sukma Wijaya, AINews melaporkan.